Berikut, satu, pembacaan dan umuman dua. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tabalong menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019-2024 di ruang Rapat Paripurna DPRD Senin tadi. Dalam rapat ini pasangan Anang Syahfiani dan Mawardi diumumkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019-2024. Sebelumnya pada 12 Agustus lalu, KPUD Tabalong telah menetapkan pasangan Anang Mawardi sebagai peraih suara terbanyak pada pilkada lalu mengungguli tiga paslon lainnya. Setelah diparipurnakan oleh DPRD Tabalong, selanjutnya penetapan ini akan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dilakukan proses pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Sebagaimana kita ketua bersama dengan dasar surat dari penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong bahwa Bupati Terpilih adalah Sudara Dutrandes Haji Nang Syahfiani, MSI dan Wakil Bupati Terpilih adalah Sudara Dutrandes Haji Mawardi, MSI. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya sebab idaran Menteri dan Negeri, setelah ditapkan dengan rapat paripurna istimewa, maka langsung dibawa usulan tersebut kepada Menteri dan Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan. Darwin pun mengimbau seluruh elemen masyarakat Tabalong untuk kembali bersatu membangun Kabupaten Tabalong, meski pada pilkada lalu memiliki pilihan yang berbeda. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.